Oke teman-teman mohon maaf ya, ada kendala teknis, masalah jaringan ya, biasa teman-teman. Jadi, saya ulangi lagi, ketika teman-teman, kenapa sih kita harus jauh-jauh kuliah di negara Jerman dan kuliah di negara Perancis, umumnya di luar negeri teman-teman, manfaat yang kamu akan sangat rasakan adalah pengajar-pengajarnya. Ini penting sekali, kenapa? Karena kamu diajar oleh profesor yang ahli di bidangnya minimal 5 tahun di bidang industri. Penting buat kalian semua, apalagi kalian yang mau ngambil teknik jurusannya. Kenapa? Karena rata-rata profesor sana ini, dia punya yang namanya perusahaan gitu ya, kalian juga bisa langsung berdiskusi dengan beberapa profesor, seperti itu. Dan pentingnya bahwa ketika kalian diajar oleh profesor, mereka bagus dan bagus secara praktek. Ini penting buat teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ketika kalian kuliah di luar negeri, ya, yang selain sertifikat dari beberapa negara, ya, internasional, kuliahnya sekitar 3-4 tahun, dan di Jerman dan Perancis, teman-teman, tentunya adalah biaya kuliah. Nah, ini penting. Kenapa saya katakan penting? Ketika teman-teman memilih negara Amerika, Inggris, ya, Jepang mungkin, Australi, berapa biaya kuliah yang akan kalian siapkan per tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, ya. Artinya sangat mahal, teman-teman. Ketika teman-teman memilih negara Jerman dan memilih negara Perancis sebagai negara menjadi tujuan utama kamu, merencanakan studi ke luar negeri, teman-teman, ini sangat penting. Kenapa? Karena di sana kuliahnya gratis. Jadi di Jerman dan Perancis, kuliahnya gratis, teman-teman. Ya, asal kalian bisa berbahasa negara Amerika. Negara Jerman menggunakan bahasa Jerman, dan Perancis menggunakan bahasa Perancis. Artinya, teman-teman, harus bisa berbahasa Jerman, dan bisa berbahasa Perancis. Berapa levelnya, teman-teman, yang pasti kalau kita berbicara kuah di sana, levelnya sama dengan level B2. Yang belum bisa, yang kita sudah berangkatkan, mereka awalnya belum bisa bahasa Jerman, belum bisa bahasa Perancis. Tapi, kita akan siapkan kelas bahasa dari A1, A2, B1, dan B2, agar teman-teman bisa menguasai bahasa negara mereka, Jerman dan Perancis. Jadinya, teman-teman, nggak perlu khawatir. Pak, saya belum bisa bahasa, Pak. Dari nol sama sekali, tenang aja, teman-teman. Ketika awalnya yang telah kita berangkatkan, mereka belum bisa bahasa sama sekali. Tapi, kita siapkan sekitar 6 bulan, ya, persiapan setiap hari di Euromanagement untuk persiapan bahasa. Nah, bagaimana dalam pandemi ini, teman-teman? Ketika sudah ada yang namanya virus, ya, pandemi COVID-19 ini, nggak perlu kecil hati, kita ada yang namanya kelas online. Jadi, sudah satu bulan terakhir ini, kita menjalankan yang namanya kelas online, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi, kita terus berusaha untuk bagaimana teman-teman ini mencapai level yang ditentukan. Ya, bagaimana bisa menuju level B2. Target kita selama 6 bulan ini B2. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya, yang menarik lagi, kalau kamu kuliah di Jerman dan Perancis adalah, kita bicara network, kita bicara jaringan. Ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena, teman-teman, ketika kamu kuliah di luar negeri, teman-teman sebangkunya bukan hanya orang Jerman, bukan hanya orang Indonesia, tapi dari seluruh dunia. Ini menandakan, teman-teman ini adalah kuliah di Jerman, karena jaringannya sangat luas. Oke, selanjutnya, kalau kita berbicara kuliah di negara Jerman, kuliah di negara Perancis, manfaatnya apa lagi? Di Jerman ini, kalau kalian misalkan kuliah di sana, karena ini kalau suasana, kan di Jerman itu kan suasana adalah suasana kampus, gitu loh. Ya, karena mereka negara pelajar, ya. Jadi, kalau di Indonesia kan kota pelajar Jogja, gitu ya. Di sana negara terpelajar, adalah Jerman. Jadi, memang banyak sekali ditemui perpustakan-perpustakan setiap kota ini bukan hanya di kampus, tapi di luar kampus pun banyak perpustakan. Jadi, sangat mendukung sekali yang namanya teman-teman yang ingin kuliah. Seperti itu. Nah, selanjutnya, teman-teman semua, kalau kita berbicara kuliah di negara Jerman dan Perancis, berapa sih biaya hidup, ya, yang kalian siapkan ketika teman-teman yang kuliah di sana? Ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita berbicara kuliah di Jerman, berbeda tentunya sama di Indonesia. Kenapa? Ada beberapa komponen-komponen biaya yang akan kalian keluarkan. Contoh, misalkan kalau kalian misalkan di Indonesia, saya hitung beberapa, apa namanya, biaya hidup, ya, teman-teman di Indonesia. Sekitar 3-4 juta rupiah per bulan. Itu kalau teman-teman di Indonesia ini tinggal di kos-kosan, misalkan. Gitu ya. Jadi, kalian kos-kosan misalkan sewa atau, apa namanya, sewanya sekitar 2 juta per bulan. Makan, ditambah dengan transport, makan, belum nongkrongnya, segala macam, gitu ya. Sekitar 3-4 juta. Bahkan kalau kalian yang tinggal di apartemen, itu bisa 10 juta, ya, biaya hidupnya. Nah, sedangkan di Jerman dan di Perancis, teman-teman, teman-teman, biaya hidupnya sekitar 8 jutaan, ya, per bulan. Atau di rupiah, atau di eurokan sekitar 400 sampai dengan 500 euro per bulan. Tergantung dengan kurs euro saat ini. Ya, seperti itu. Jadi, itu tergantung kurs euronya. Jadi, sekitar 8 jutaan, teman-teman. Artinya apa? Saya katakan, sama aja ketimbang kalian tinggal di Indonesia, ya. Yang menarik, teman-teman semua, kalian bisa memanfaatkan peluang bekerja untuk meng-cover hidup, ya. Jadi, kalian ada 3 poin untuk teman-teman yang ingin kuliah di sana. Pertama adalah, kalian bisa memanfaatkan peluang bekerja di dalam kampus. Bekerja di luar kampus, atau pada saat kalian full time, saat kalian summer break, gitu ya. Atau libur musim summer. Dan ada mahasiswa sebagai mahasiswa internship atau maga. Jadi, ada 3 poin, teman-teman, yang kalian bisa manfaatkan ketika teman-teman di kuliah di luar negeri. Jadi, ini membuktikan bukan hanya uang yang kamu dapatkan. Kenapa? Karena uangnya lebih besar, gitu ya, yang kalian dapatkan. Ada yang sekitar 5 euro, ada 1.000 euro, bahkan ada yang 2.000 euro, teman-teman, per bulan. Artinya, kalian bisa mengantongi buat 3, bahkan 4 bulan untuk hidup selama di sana. Jadi, itu, teman-teman, ya. Selanjutnya juga, ketika teman-teman ingin kuliah di luar negeri, ya, syaratnya apa sih? Apa yang misalkan yang kalian siapkan ketika teman-teman di Indonesia? Ya, sebilang tadi, syaratnya adalah kalian harus lulus dari S1 untuk S2, ya. Kalau untuk S2. Jadi, kalian harus ijasa S1, gitu ya, sarjananya. Entah itu ada terangkat nilai, ijasa, ya. Terus juga ada yang pasila bahasa Jerman. Kalau dari SMA seperti apa? Teman-teman dari SMA ini kan ada nilai raport. Dari semester 1 sampai dengan semester terakhir, ya. Dan arusnya dari UN, teman-teman, karena UN tidak ada, jadinya ada informasi terakhir dan nilai akhir. Dihitung dari nilai raport pas semester 5 dan semester 6. Jadi, itu yang disyaratkan, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman kuliah di luar negeri, yang harus dipersiapkan adalah, tadi, bahasa yang penting. Untuk masalah dokumen, ijasa, segala macam, tenang aja. Kita akan bantu semaksimal mungkin agar kalian ini bisa sukses di luar negeri. Nah, ketika teman-teman kuliah di luar negeri, ya. Ini yang harus dilakukan adalah persiapan-persiapan secara tuntas. Ya, tuntas dulu. Nah, kami sudah 17 tahun ini, teman-teman, yang belum tahu sama sekali bahasanya, belum tahu masalah dokumennya, nanti di luar negeri seperti apa, itu belum tahu semua. Makanya, hadirnya Euromanajemen membantu mempersiapkan itu semua. Agar teman-teman ini bisa, ya, bisa kuliah di sana. Yang awalnya nggak tahu sama sekali masalah bahasa, masalah dokumen, dan lain sebagainya, kita akan bantu mempersiapkan. Jadi, layanan kami, Euromanajemen adalah layanan yang sangat komprehensif, menyeluruh. Mulai dari bahasanya, dokumennya, sampai dengan menyelenggarakan workshop, dan lain sebagainya di Euromanajemen, teman-teman. Seperti itu. Dan ada persiapan pendampingan di negara tujuan. Jadi, kita akan siapkan pendampingan-pendampingan di negara tujuan. Dari mulai tiba di bandara, sampai lapor diri ke KBRI, terus juga orientasi kota, gitu ya. Membaca peta pada saat di transportasi umum, terus juga lapor diri ke Komjen, aktifasi rekening bank, insurans, dan lain sebagainya. Jadi, itu adalah layanan-layanan yang kami siapkan buat teman-teman agar kalian semua ini bisa secara baik, secara aman kuliah di luar negeri. Apalagi, teman-teman, masa pandemi ini, ini penting. Kenapa? Karena teman-teman harus melakukan aktivitas. Contoh, ada beberapa siswa yang kemarin kita audiensi dengan beberapa siswa di luar. Mereka terkendala, ada beberapa kendala dan masalah. Makanya, dengan Euromanajemen, masalah-masalah itu terselesaikan. Jadinya, makanya, segera teman-teman langsung action, gitu ya, untuk bagaimana kalian ikut secara program ini untuk teman-teman yang mau kuliah di luar negeri. Jadinya, pastikan teman-teman, ya, harus aktif, harus bagaimana teman-teman bergabung dengan konsultan yang berpengalaman. Jangan yang baru setahun, dua tahun, kalian bergabung ke sana. Nah, kenapa? Karena pengalamannya nggak ada. Ya, karena ini penting, ya. Kami sudah 17 tahun ini, sangat banyak sekali alumni-alumni yang kita, apa namanya, bantu, gitu ya. Dari awal yang mereka nggak tahu sama sekali, bahkan sudah ekspor di sana. Artinya, teman-teman, harus bisa secara mandiri, ya, untuk siap bergabung dengan Euromanajemen. Nah, selanjutnya, tentang bagaimana kalian, ya, mungkin, berapa sih biaya persiapan, yang kalian siapkan untuk bergabung dengan Euromanajemen. Ini penting. Kenapa saya kata penting? Karena kita ada layanan, ya. Teman-teman, kalau kita berbicara kuliah di negara Jerman, harus ada konsultan. Jangan sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu sendiri nggak tahu sama sekali. Biarpun kamu tahu di Youtube, di Internet, saya yakin. Karena permasalahannya nggak segampang itu di luar negeri. Makanya, hadirnya Euromanajemen membantu itu semua. Nah, selanjutnya, teman-teman, berapa sih biaya yang akan dipersiapkan oleh Euromanajemen ketika teman-teman bergabung sama Euromanajemen, teman-teman, yang pasti ada biaya persiapan sekitar berapa? Rp66.600.000 plus dengan Rp9.900.000. Nah, itu untuk apa saja? Saya katakan tadi, secara komprehensif kita siapkan, mengenai bahasa, workshop, ya, terus juga ada visa, pasport, terus juga pendampingan di negara tujuan, itu yang hal-hal yang kita siapkan ketika teman-teman di luar negeri. Makanya, inilah persiapan-persiapan yang ada di Euromanajemen. Selanjutnya, kalau ingin mendaftar di Euromanajemen Indonesia seperti apa? Yang pasti, kalau kalian mendaftar di Euromanajemen, pastikan kalian ada namanya booking fee. Jadi, uang itu tidak langsung, gitu ya. Jadi, nggak langsung Rp66.600.000 plus dengan Rp9.900.000, tidak. Jadi, kalian ada namanya booking fee, berapa? Rp29.900.000, dan uang ini menjadi uang penanda kalian mendaftar di Euromanajemen. Selanjutnya, uang-uang ini kalian bisa, kalian cicil, gitu ya, sampai kalian ada tahapannya, ada program tahapan sampai kalian, misalkan ada yang sampai apply visa, sebelum apply visa, segala macam. Ada juga term yang kita tentukan, seperti itu. Jadi, teman-teman itu. Selanjutnya juga, ketika teman-teman ingin kuliah di luar negeri, kalian juga harus, ya, melampirkan atau ada uang di mana, kalau Jerman ini masuk ke rekening kamu di Deutsche Bank. Jadi, kalian harus mentransfer uang atau menyetorkan uang sebesar 10.224 Euro. Untuk apa? Untuk biaya hidup kamu selama 1,5 tahun di negara tujuan. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa? Buat kalian ini agar tidak terlantar di negara Jerman, untuk Jerman. Selanjutnya, buat Perancis berapa? 7.200 Euro. Ini boleh buat kalian ini di Bank Indonesia, atau ditunjukkan saja, tidak harus Bank Perancis, ya. Tapi kalau Jerman, harus bank pemerintahan sana, seperti itu. Jadi, ini dua hal yang berbeda. Jadi, kalau Jerman, 10.200 Euro. Kalau Perancis, 7.200 Euro. Ya, ini penting bukti keuangan yang kalian siapkan, agar ketika teman-teman di negara tujuan, Jerman dan Perancis, kalian tidak terlantar. Uang ini dipakai buat kalian berhidup selama 1,5 tahun ke depan. Ini adalah biaya yang dipersiapkan buat kalian semua. Ada beberapa mahasiswa yang sudah setahun di sana, dua tahun di sana, itu tidak mentalisasi sama orang tua. Kenapa? Karena uang mereka ini, kalian ini bisa cari, ya. Bekerja tadi, saya katakan, dan lain sebagainya. Jadi, inilah manfaat-manfaat yang akan kalian siapkan. Oke? Selanjutnya, apalagi yang bisa teman-teman dapat informasi, pastikan teman-teman bergabung segera mungkin. Kenapa? Karena program sudah dimulai. Program sudah dimulai, dan kuota kami terbatas. Sudah berjalan kelas online, bahasa, kelas workshop online dengan siswa, dengan orang tua, dengan pendamping kita di sana. Jadi, sangat banyak aktivitas. Daripada teman-teman di Indonesia sudah bingung mau ngapain, sudah jenuh yang namanya work from home, atau studi dari rumah, stay di rumah, segala macam, ya. Action, take action, teman-teman. Segera menghubungi Euromanagement, biar kita bantu untuk persiapkan untuk bahasa, teman-teman semua. Jadi, pastikan kalian bergabung sesegera mungkin, karena kuota kami terbatas, ya. Dan juga persiapan ini butuh waktu. Jadi, nggak tiba-tiba. Kalian nanti datang ke Euromanagement, biasanya di bulan Juli, Agustus, setelah pengumuman SBN, PTN. Itu sudah terlambat, teman-teman. Kenapa? Karena waktu ini terus berjalan. Padahal di Jerman, itu penerimaan terus, ya. Berjalan, teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi, pastikan kalian segera bergabung, segera menghubungi Euromanagement Indonesia. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Sukses buat teman-teman semua. Kalau ada informasi atau apapun pertanyaan, bisa di DM, ya, atau di komen, teman-teman. Atau segera WA, apa namanya, WA kamu, nanti kita bisa hubungi lebih lanjut tentang bagaimana teman-teman menuju persiapan yang menyeluruh atau komprehensif yang kami bantu untuk teman-teman mewujudkan impiannya kuliah di luar negeri, terutama ke negara Jerman dan Perancis. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Sukses, mudah-mudahan kita dihindari dari virus corona ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman aman, sehat, dan sukses buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.